Intro Pemirsa Mozaik Islam, sebagian besar kalangan muda masa kini tentu tak asing dengan penampilan rambut semacam ini. Kreasi pada rambut ini dikenal dengan sebutan hair tattoo atau tattoo rambut. Pada dasarnya tattoo rambut lebih menekankan pada unsur mengukir rambut hingga membentuk gambar atau simbol tertentu. Desain yang dipilih sangat beragam dan tak terbatas, bisa berupa hewan gecko atau toke berwarna-warni, setumpuk kartu, merk minuman bersoda, hingga wajah sang idola. Nah, untuk urusan satu ini, nama Nariko adalah satu di antara sekian banyak penata rambut yang mampu mewujudkan hal tersebut. Lantaran lahir, besar, dan menetap di salah satu negara pencatat pemain bola handal dunia, warga Sao Paulo, Brazil ini memilih spesialisasi mengukir wajah pemain bola di kepala para pelanggannya. Tak heran jika akhirnya banyak para penggila bola negeri Samba ini merebut mengabadikan wajah pemain sepak bola di rambut mereka. Salah satunya adalah Neymar. Cukup dengan melihat potret wajah Neymar saja, pria berusia 27 tahun itu mampu memindahkan hasil serupa ke kepala pelanggan dalam waktu lebih kurang 3 jam saja. Tentu harga yang dibanderol untuk sebuah seni tato ini pun terbilang tidak murah, yakni berkisar dari 200 hingga 650 ribu rupiah. Lain Brazil, lain pula Filipina. Tak memegang kendali atas sepak bola, negara tetangga tersebut memiliki atlet tinju yang disegani dunia. Ya, wajah Manipakio ditorekkan para hairdresser wahid negara tersebut ke kepala para konsumennya. Di kalangan muda terutama kaum barat, tato rambut menjadi tren. Disebut oleh laman the roots.com, kemunculan seni ini pertama kali diperkenalkan oleh keturunan Afrika Amerika pada tahun 1980-an. Hingga kemudian, tato rambut merambah industri musik dan perfilman. Musisi dan bintang film ternama juga turut mempopulerkan tato rambut hingga diikuti banyak penggemarnya. Nah, jika tato rambut biasanya dilakukan demi tren, berpenampilan lainnya idola atau sebagai wujud kecintaan terhadap sosok idola, maka lain halnya dengan pria asal Taiwan berikut ini. Hu Han Yan memutuskan mengkreasikan rambutnya dengan tampilan tato Helo Kitty. Meski berusia parubaya, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai manajer sebuah perusahaan di Taiwan tersebut, tak ragu berpenampilan lucu dan mengemaskan, laiknya anak-anak perempuan. Semua dilakukannya demi menghibur sang ayah yang kerap murung bersedih di musim dingin. Upayanya pun tak sia-sia, sang ayah yang telah berusia 85 tahun itu pun selalu tersenyum melihat kepala putranya. Seringnya, tato rambut yang beredar berbentuk dalam satu bidang datar gambar saja. Namun oleh sebuah perusahaan fashion asal Filipina, gebrakan pun dibuat. Bersamaan mempromosikan produk penataan rambut milik mereka, perusahaan tersebut menampilkan serangkaian foto pria bertato rambut yang tampak nyata adanya. Seperti hewan laba-laba dan kandal gecko yang bertengger di atas kepala berikut ini. Di balik itu semua, kreisi ini dibuat seorang penata rambut bernama Mark Anthony Summary. Laiknya tren, tato rambut seiring waktu turut mengalami perkembangan. Tak hanya kaum pria, wanita pun tergila-gila. Terlebih kini muncul pula gaya tato rambut baru yang dikenal dengan istilah undercut hidden hair tattoo. Kaum wanita di negara barat tengah menggandrungi mode yang satu ini, di mana di bawah rambut mereka yang tergerai panjang tersembunyi tato rambut dalam berbagai bentuk. Salah satunya desain kepala kucing yang terukir di kepala kacika, seorang gadis asal Rusia. Melalui media sosial Instagram, si gadis pecinta kucing itu pun memamerkan tato rambut berwarna pelangi miliknya. Pemirsa mozaik Islam, ragam-ragam bentuk tato rambut, baik yang berwujud mengukir ataupun memasukkan pigment tertentu, patut disikapi dengan bijaksana. Selaku umat muslim, kita tidak sepatutnya meniru tren tanpa tahu hukumnya di mata syariah. Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan saat kaum pria memilih memanjangkan ataupun memendekkan rambut mereka. Namun sangatlah jelas bahwa Rasulullah SAW melarang umatnya bertindak mencukur rambutnya sebagian saja, atau disebut dengan koza. Inilah perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW melarang koza, aku Umar bin Nafi berkata pada Nafi, Apa itu koza? Nafi menjawab, koza adalah menggunung sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian lainnya. Hadis Riwet Muslim Sementara jika dilihat, tato rambut yakini termasuk ke dalam perbuatan koza. Hal ini berdasarkan penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah dalam Tufatul Maudud Bi'ahkam Al-Maudud, dan disepakati oleh para ulama bahwa yang dimaksud koza yakni, Yang pertama, mencukur rambut di sana-sini dari kepalanya, mencukur di tengah dan membiarkan di samping, mencukur di samping membiarkan bagian tengah kepala, dan membiarkan bagian tengah, mencukur di depan, serta membiarkan bagian belakang rambut di kepala. Sementara untuk Mikroscope Pigmentation, tato rambut yang satu ini jelas memiliki kesamaan dengan pembuatan tato pada tubuh. Selain melibatkan jarum, juga menggunakan cairan pigment warna yang masuk ke dalam kulit kepala. Islam dengan jelas mengharamkan raja tubuh atau tato. Kebiasaan kaum jahiliya ini tidak memberikan manfaat dan hanya merusak tubuh pemberian Allah SWT. Yang jelas, Islam memberitakan sekalian umatnya untuk senantiasa merawat rambut yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa mempunyai rambut, hendaklah ia memuliakannya, merawat. Hadis Riwet Abu Dawud. Semua dilakukannya demi menghibur sang ayah yang kerap murung bersedih di musim dingin. Upayanya pun tak sia-sia. Sang ayah yang telah berusia 85 tahun itu pun selalu tersenyum melihat kepala putranya. Seringnya, tato rambut yang beredar berbentuk dalam satu bidang datar gambar saja. Namun oleh sebuah perusahaan fashion asal Filipina, gebrakan pun dibuat. Bersamaan mempromosikan produk penataan rambut milik mereka, perusahaan tersebut menampilkan serangkaian foto pria bertato rambut yang tampak nyata adanya. Seperti hewan laba-laba dan kandal gecko yang bertengger di atas kepala berikut ini. Di balik itu semua, kreisi ini dibuat seorang penata rambut bernama Mark Anthony Summary. Laiknya tren, tato rambut seiring waktu turut mengalami perkembangan. Tak hanya kaum pria, wanita pun tergila-gila. Terlebih kini muncul pula gaya tato rambut baru yang dikenal dengan istilah undercut hidden hair tattoo. Kaum wanita di negara barat tengah menggandrungi mode yang satu ini. Di mana di bawah rambut mereka yang tergerai panjang, tersembunyi tato rambut dalam berbagai bentuk. Salah satunya desain kepala kucing yang terukir di kepala kacika, seorang gadis asal Rusia. Melalui media sosial Instagram, si gadis pecinta kucing itu pun memamerkan tato rambut berwarna pelangi miliknya. Pemirsa mozaik Islam, ragam-ragam bentuk tato rambut, baik yang berwujud menggukir ataupun memasukkan pigment tertentu, patut disikapi dengan bijaksana. Selaku umat muslim, kita tidak sepatutnya meniru tren tanpa tahu hukumnya di mata syariat. Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan saat kaum pria memilih memajangkan ataupun memendekkan rambut mereka. Namun sangatlah jelas bahwa Rasulullah SAW melarang umatnya bertindak mencukur rambutnya sebagian saja, atau disebut dengan koza. Inilah perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW melarang koza, aku Umar bin Nafi berkata pada Nafi, apa itu koza? Nafi menjawab, koza adalah menggundung sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian lainnya. Hadis riwet muslim. Sementara jika dilihat, tato rambut yakini termasuk ke dalam perbuatan koza. Hal ini berdasarkan penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah dalam Tufatul Maudid Bi'ahkam Al-Maudid. Dan disepakati oleh para ulama bahwa yang dimaksud koza yakni, Yang pertama, mencukur rambut di sana-sini dari kepalanya. Mencukur di tengah dan membiarkan di samping. Mencukur di samping, membiarkan bagian tengah kepala. Dan membiarkan bagian tengah, mencukur di depan, serta membiarkan bagian belakang rambut di kepala. Sementara untuk mikroskopi mentation, Tato rambut yang satu ini jelas memiliki kesamaan dengan pembuatan tato pada tubuh. Selain melibatkan jarum, juga menggunakan cairan pigment warna yang masuk ke dalam kulit kepala. Islam dengan jelas mengharamkan rajah tubuh atau tato. Kebiasaan kaum jahiliya ini tidak memberikan manfaat dan hanya merusak tubuh pemberian Allah SWT. Yang jelas, Islam memerintahkan sekalian umatnya untuk senantiasa merawat rambut yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa mempunyai rambut, hendaklah ia memuliakannya, merawat. Hadis Rewet Abu Dha'ud. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!